selamat menikmati langsung di fanpage Krakatau ada KMSS yang lagi nonton gak ngebuburit ya karena belum punya orang yang diajak ngebuburit terus juga yang lainnya Kasnadi ada lagi Muhammad Arif Hidayat ya di ujung sore kan kok warga Facebook Kia Sadayana nah KKTT pengertian puasa adalah kan menahan diri ya menahan diri dari hal-hal yang memang apa namanya bisa membatalkan diri seperti makanan minum terus juga menahan emosi hawa nafsu begitu kan ya karena memang dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah SWT berfirman ayat orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa ya nah puasa sendiri kan menahan diri apa-apa yang memang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat semata-mata karena Allah SWT bahkan Allah SWT juga spesial kan bulan Ramadhan spesial lamun ceknalnya pahalanya hanya diberikan kepada Allah gitu dan jadi lamun biasa ibadah gitu sholat ngaji itu kan pahalanya untuk kita nah ini pahalanya khusus gitu ya karena memang khusus ibadah kepada Allah SWT nah ini kakak detek apa saja yang bisa membatalkan puasa di bulan Ramadhan jadi kita harus tahu ya ada beberapa hal selain makan dan minum yang bisa membatalkan puasa yang pertama tentu saja masuknya sesuatu ke dalam mulut pengertian paling dasar puasa adalah menahan makan dan minum kan ya di waktu yang ditentukan terus apabila seseorang memasukkan sesuatu lewat lubang pada amut tubuhnya dengan sengaja itu makanya akan batal ya yang kedua ini yang harus kita ketahui adalah berhubungan badan seorang muslim dilarang berhubungan badan atau berhubungan intim di siang bolong saat puasa ya meskipun hubungan badan itu terjadi antara suami dan istri yang sah makanya namun misatun apa namanya ada waktu ini bisa diatur gitu bisa malam ataupun ya kakak teteh apalah yang pasti jangan siang hari yang ketiga muntah nih kakak teteh ketika kita puasa terus muntah ataupun sengaja ya ayah bahasa sengaja itu kita memasukkan sesuatu ke dalam mulut biar muntah gitu maka puasanya akan batal tapi bila tidak sengaja seperti sakit nih maka tidak membatalkan puasa kadang-kadang orang masuk iya yang mal butuh ya selain itu kakak teteh keluarnya sesuatu ya atau keluarnya air mani ini juga bisa membatalkan puasa khususnya yang dengan sengaja tetapi kalau misalkan kita itu mimpi basah begitu itu nanti ada sesuatu yang bisa kita teruskan gitu ya yang pasti kalau sengaja itu membatalkan puasa baik itu karena berhubungan badan ataupun masturbasi namun bila keluar karena mimpi tadi itu tidak membatalkan puasa boleh ya ada niat atau apa lagi gitu Bodo Fad kurang begitu faham secara rinci tetapi itu tidak yang selanjutnya adalah haid atau nifas bagi perempuan bagi aww anu mengalami haid saat berpuasa maka secara otomatis puasanya akan batal dan wajib menggantinya di hari lain dan hal itu juga berlaku bagi perempuan yang mengeluarkan darah akibat proses kehamilan atau melahirkan maksudnya orang mau melahirkan juga mengeluarkan darah itu batal yang selanjutnya adalah bila seseorang hilang kesadaran atau mendadak apa ya bahasa gila lah gitu stress maka puasanya batal alasannya puasa hanya diwajibkan kepada orang yang sehat baik itu secara akal maupun kesadaran gitu ya nah dan yang terakhir syarat utama menjalankan puasa ramadhan adalah percaya bahwa perintah puasa itu berasal dari Allah s.w.t jadi orang kudu iman benar-benar percaya apabila seseorang sudah tidak percaya dengan Allah dan perintahnya maka secara otomatis puasanya juga ini batal itu dia ya selain daripada makan dan minum jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk dari ketujuh kalaupun memang iya kita bisa menggantinya di lain hari jangan kemana-mana kakak teteh mudofar akan segera kembali dengan bagi-bagi pulsa bagi kakak teteh yang saat ini lagi nonton mudofar mau mendapat pulsa 50.000 rupiah caranya gampang tinggal telepon saja nanti di acara kultum kuis langsung 7 menit kita tutup dulu demikian ikroma 83,7 krakatau radio er sejaga kakak teteh di satung tuniknya ujung badan kita masuk ke sesi kultum kuis langsung 7 menit bersama yoyon sujana periode saat ini hari kelima bulan ramadhan alhamdulillah masih lancar dan bagi kakak teteh yang masih belum dapat di acara kultum boleh ikutan mangga terus yang udah jangan beri kesempatan ke yang lain ada 50.000 rupiah bagi kakak teteh yang berhasil untuk juara di sore hari ini pertanyaan ini gampang nanti tapi syaratnya cuma satu telepon ke on air 0852 80 80 80 87 passwordnya adalah kultum bersama yoyon sujana ya saat ini mudokor juga sedang live di fanpage krakatau kenapa live karena kita tidak ingin ada dusta diantara kita oke siap penelpon ada masuk sini ya assalamualaikum halo walaikumussalam yoi sahabat dimana mama silvi tak toh kamar ngegubrak mama silvi kamar ngegubrak wuuu atum aja mulai disebut-sebut ngegubrak yoh dll tamah siap mama silvi ya eh passwordnya udah belum passwordnya udah mama silvi sebutkan ada berapa rukun islam dan sebutkan satu persatu lima empat tiga hmm ayo satu dua tiga empat iya mak oke ya terima kasih mohon yuk terima kasih mama silvi pertama jenage sholat pertama sholat tadi mama silvi oh halo ikut panggilannya tunggu-tunggu saja sih assalamualaikum kultum yuk oke oke mama nur ya tilokali mama nur nganggubrak baik du bersama salah paspor 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 kata sandi ya mah hatam siap mama nur sebutkan berapa eh sebutkan ada berapa rukun islam dan sebutkan satu persatu satu dua yuk yuk oke ya oke terima kasih mama nur yang ketiga puasa cina tadi disebut oke ditulis soal aku kami ma ya itu assalamualaikum passwordnya oke oke anjas laju anjas sedih can munang ls 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 kusining nong siap ya ada berapa rukun islam dan sebutkan satu persatu yuk 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 terima kasih yuk angga terima kasih kang anjas selodet di teluk sana ayah sahadai assalamualaikum passwordnya kultum boleh boleh amin karena namanya yang penting sahadimana halo halo sahadimana siap ii lanjut siap siap mama pulsa siap ya oke ada berapa rukun islam dan sebutkan satu persatu ada lima satu samadha dua sorang tiga jangka empat kuasa lima dan canji oke oke terima kasih yo sami sami mama pulsa waalaikum assalam dimunjul mama pulsa ada empat yang melepon tuh kita tampung saja masih ada waktu lebih banyak lebih rame assalamualaikum assalamualaikum yang paling rame yang paling rame apa apa password Password, nah, coba. Mantap. Oke, siap, Ningnong, ya. Pertanyaannya. Ada berapa rukun Islam dan sebutkan satu persatu? Ayo. Ayo. Oh, di jalanan. Kok di jalanan sih? Ayo, dong. Ayo, kawasan. Oh, si, bener. Lima, munggah haji, lamun kawasan di jalanan. Cek sini, Nong, kayaknya. Lamun kawasan di jalanan, tekuasa, matulah. Oh, si, bener. Tapi, nah, lamun tekuasa di jalanan, abis utah, Jok. Jai tak. Bener. Ulamak sakun. Kadang-kadang, Ningnong, ya. Kartu, ya. Jadi, benar-benar sesuatu, gitu. Oh, ya, jai tak lah. Baik, ya. Sudah ada. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu lagi lah. Halo, Assalamualaikum. Passwordnya. Passwordnya. Halo? Ayo. Ih, passwordnya. Kultum? Iya, terus. Lima, empat. Waduh. Waduh. Hacan lulus, passportnya. Baiklah, kalau sudah. Oh, ayo. Masya Allah, ya. Karunya, ya. Assalamualaikum. Kanok. Password, nak. Password, nak. Password, masalah. Masalah, ini. Masalah, ini. Masalah, ini. Masalah, ini. Masalah, ini. Oke, mbok ayot. Siap, ya. Siap, ya. Ayot. Ayo, siap, mbok ayot. Mis dua kali, ya. Asup, kababak kerebutan, tapi cangungan-menang. Ada berapa rukun Islam? Sebutkan satu persatu. Yuk. Satu cahadam. Yuk. Dua tolak. Hmm. Diga ngajakan. Hmm. Tukar kuasa. Oke. Memang gak haji. Siap. Tukar kuasa di jalanan. Amin. Terima kasih, mbok ayot. Tukar kuasa. Yuk. Nah, udah ya. Kita tutup, ya. Untuk sesi rebutannya, Akan diikuti, Alhamdulillah, ya, ma. Kopatan, ya. Yang pertama, Ini aja, slobet, ya. Masuk. Karena betul. Mama pulsa, betul. Masuk, bapak perubuta. Ningnong juga. Nah, janker. Di jalanan, gitu, ya. Lamun kawasa, Di jalanan. Betul juga. Dan terakhir, mbok ayot. Mama silpi, juga Mama Nur, Salah, karena urutannya salah. Harusnya, Membaca sahadat, Terus juga sholat, Zakat, Puasa, Ibadah haji, Bagi yang kawasa. Tapi, Mama Nur, Mama silpi, Pertama, Etas sholat, Bukannya sahadat. Terus, Mama Nur, Buntur salamah, Setelah zakat, Setelah sholat, Malah puasa dulu. Baru kemudian zakat. Nah, kakak teteh, Untuk empat orang, Anjas lobet, Mama pulsa, Ningnong, Bokoyot, Silahkan telepon, Babak rebutan. Ini, Saya akan lihatkan, Nomornya, Saya akan reject, 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 Di reject, Di reject. Kenapa di reject? Supaya, Ini fair ya, Saya tidak menunggu telepon dari siapapun, Supaya kakak teteh juga, Percaya bahwa ini real. Dan, Ketika saya bilang, Boleh telepon, Nah, Itu baru pemenang yang sah ya, Jadilah muncul, Undi antem ini diundi. Lumayan, 50 ribu, Kedua ever juangan, Jom. Tunggu, Baik, Siap ya, Ditung mundur, Dari 5, 4, 3, 2, 1, Silahkan telepon, Siapa yang dapat? Ayo, Ayo, Telepon, Ya, Ternyata, Embak, Ayo, Tadu, Menang juga, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, 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 Assalamualaikum, Siap Mbok Oyot ya Ya Oke lah ngobrol aja Terima kasih Mbok Oyot ya Nah Kakak Teteh Disatung-tung dengan ujung Bantan Demikian untuk Kultum Pada Pada kesempatan sore hari ini Dimenangkan oleh Mbok Oyot Yang tiga kali masuk Bapak Rebutan tapi jangan pernah menang Ayana Alhamdulillah rejeki Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Permios